Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan untuk mengikuti acara pelatihan online ini Sebelumnya saya akan perkenalkan diri Nama saya Triak Moko Saya senior researcher di Balai Lipang Teknologi Konservasi Sumberai Alam Balitek Taisdia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada kesempatan ini pada pelatihan online liabilitasi mangrove untuk konservasi habitat bekantan tanggal 6 sampai 8 Mei 2021 ini saya akan menyampaikan materi mengenai mengenal bekantan dan upaya untuk melindungi perlindungannya Outline dari materi saya pada kali ini yang pertama diawali dengan pengantar yaitu tentang bagaimana dan apa saja satwa primata yang ada di Indonesia kemudian materi selanjutnya adalah keunikan bekantan kemudian dilanjutkan bioekologi bekantan kemudian apa saja peranan bekantan kemudian bagaimana upaya-upaya perlindungan bekantan dan apa saja yang juga dilakukan untuk upaya konservasinya dan diakhiri dengan penutup sebagai pengantar Indonesia adalah salah satu mega biodiversitas yaitu negara yang punya keanekaragaman yang cukup tinggi di dunia hal itu didukung dengan negara kita yang meliputi ribuan pulau dan kemudian berada di antara dua suku geografi ada suku geografi oriental kemudian ada suku geografi yang Australia dan di antaranya dua suku geografi itu ada wilayah yang disebut wilayah Walase dan kekayaan keanekaragaman hayati di Indonesia itu juga terjadi pada tingkat primata satwa primata Indonesia itu yang paling tinggi atau paling banyak jumlahnya di Asia dimana kita memiliki 63 spesies dari primata dan bisa kita lihat perbandingan beberapa pulau besar yang ada di Indonesia terkait kekayaan primatanya dan Kalimantan memiliki 21 spesies primata Sumatera memiliki 24 spesies Jawa punya 7 spesies dan Sulawesi memiliki 19 spesies kekayaan spesies yang ada di Sumatera di sana memiliki 24 spesies karena ada Kepulauan Mentawai dimana Kepulauan Mentawai itu memiliki keanekaragaman spesies primata yang cukup banyak dan semuanya adalah endemik maksudnya endemik di sini adalah satwa primata itu hanya ada di pulau ini dari Kepulauan Mentawai ini demik juga untuk spesies pekantan itu juga merupakan endemik Bruneo apa saja sih primata yang ada di Indonesia di sini saya akan memberikan gambaran kepada Bapak-Ibu sekalian primata itu saya coba untuk memudahkan pemahaman saya bagi menjadi empat yang pertama disebut prosimi prosimi itu adalah kelompok primata yang termasuk di dalamnya itu adalah kukang atau malu-malu ini hewan yang dia punya gerakan yang sangat lambat pelan itu namanya kukang kemudian kelompok yang kedua adalah Tarside yaitu jenis-jenis Tarsius yaitu jenis primata yang paling kecil dan ini sangat unik dia kepalanya bisa berputar 180 derajat dia pemakan serangga dan dia hanya aktif pada malam hari demik juga kukang-kukang juga sebenarnya aktif pada malam hari kemudian kelompok yang selanjutnya adalah ini hominoidi ini adalah kera jenis-jenis kera nah kera sendiri dibagi menjadi dua ada kera kecil dan juga ada kera besar kera kecil itu seperti oa-oa oa-oa ini kalau pagi sering kita mendengarkan suaranya kemudian kera besar contohnya adalah orangutan kemudian kelompok yang berikut adalah kelompok monyet kelompok monyet ini juga dibagi menjadi dua ada serkopite sine ini seperti monyet ekor panjang yang biasa digunakan sebagai monyet topeng monyet kemudian ada juga beruk monyet beruk itu kelompok yang disini beruk yang kalau di Sumatera itu sering digunakan untuk digunakan untuk memetik buah kelapa kemudian kelompok yang kedua dari kelompok monyet ini adalah kolombain ini adalah monyet daun monyet daun ini dia adalah pemakan daun sebagian besar sumber makannya itu adalah kedaunan walaupun dia juga makan sebagian kecil makannya adalah buah yang belum masak kemudian bunga sedangkan untuk yang monyet ini dia memakan segala omniporanya dia seperti pencernaannya seperti manusia nah terkadang kita sering apa ya bingung antara monyet sama kerah apa bedanya monyet sama kerah ini adalah yang paling mudah kita kenali bedanya antara monyet dan kerah kalau monyet itu itu dia memiliki ekor yang muncul atau kelihatan jadi ini ekornya kelihatan atau kelihatan apa ya visible kemudian ada yang kerah kerah itu ekornya tidak muncul atau kelihatan dia punya tulang ekor seperti halnya manusia itu punya tulang ekor tapi ekornya tidak memanjang tidak kelihatan gitu itu bedanya antara monyet dan kerah dan kadang kita sering kebolak balik menyebut monyet atau kerah kerah atau monyet bedanya utamanya adalah itu kita akan masuk ke begantan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa begantan adalah salah satu satwa yang endemik di Purnil pulau Purnil jadi secara alami begantan itu hanya ada di pulau Purnil yang melibuti di pulau di negara tiga negara yaitu Malaysia Brunei dan Indonesia dan ini adalah secara umum sebarannya di pulau Purnil untuk di Kalimantan Barat ini menyebar seperti ini dan ukuran lingkaran merah itu menunjukkan besar kecilnya populasi kemudian di Kalimantan Tengah di sini di beberapa taman nasional kemudian ini di Kalimantan Selatan ini di Kalimantan Utara dan ini Kalimantan Timur sedangkan di Malaysia ini sebarannya di Malaysia dan ini di Brunei kemudian terdapat beberapa keunikan dari begantan ini jadi begantan itu termasuk monyet daun seperti yang saya sampaikan tadi monyet daun sehingga makan pakannya itu sebagian besar itu dia memakan kedaunan nah dari beberapa monyet daun yang ada di Indonesia itu bekantan adalah monyet daun monyet pemakan daun yang ukurannya paling besar sebagai perbandingan kita akan melihat perbandingannya seberapa besar bekantan dibandingkan monyet daun yang yang lain ini adalah yang warna merah ini adalah lutung merah lutung merah atau presbytis rupi kunda itu bobot badannya bobot tubuhnya itu berkisar antara 6,2 sampai 5,7 kilogram kemudian ada namanya trasybitegus fristatus itu monyet kelabu lutung kelabu trasybitegus kristatus ini bobotnya kurang lebih 7,1 kilogram kemudian ada simias konkolor simias konkolor ini adalah primata endemik di kepulauan pentawai simakobu bobot badannya 7,1 sampai 8,7 kilogram dan bekantan bobotnya adalah 10 sampai 21 kilogram bahkan untuk yang jantan itu ada yang bobotnya bisa lebih dari ini bisa sampai 23 kilogram sedangkan yang betina itu bobotnya hanya separuh dari bobot badan yang jantan yaitu sekitar 10 12 sampai 13 jadi bekantan adalah monyet daun yang terbesar ukurannya kemudian yang berikutnya adalah kelompok bekantan ini adalah monyet yang memiliki hidung aneh ada beberapa monyet yang memiliki hidung aneh di Asia itu adalah yang pertama ada simias con color ada pigatric pigatric tidak ada di Indonesia demikian juga di rino pitegus tidak ada di Indonesia tapi masih berdalam kelompok otnos monkey monyet yang berhitung aneh dan bekantan adalah salah satu monyet yang berhitung aneh kalau tiga monyet yang lain bentuk hidungnya adalah seperti ini mungkin sederhana cuma bentuknya yang agak berbeda dengan kebanyakan monyet tapi kalau bekantan itu sangat ekstrim keanehannya yang jantan ukuran hidungnya sangat besar menggantung kemudian yang betina ini tidak tidak terlalu berkembang hidungnya lebih runcing dan lebih kecil kemudian keunikan lain adalah banyak peneliti yang berspekulasi sebenarnya apa sih fungsi hidung bekantan kenapa dia punya hidung yang begitu besar ada yang pada awal-awal itu ada yang para peneliti ada yang menyebutkan bahwa itu adalah salah satu strateginya untuk mengurangi atau bisa mengeluarkan suhu tubuhnya atau menstabilkan suhu tubuhnya melalui hidungnya yang merah yang besar dan penelitian terbaru menunjukkan bahwa fungsi hidung itu sangat terkait dengan kemampuan atau kejantanan dari bekantan tersebut dimana bobot badan dari bekantan itu berkorelasi atau berkaitan dengan ukuran hidungnya jadi semakin bobot badannya itu meningkat itu ukuran hidungnya juga semakin besar kemudian volume testis volume testis itu adalah organ dari bekantan jantan yang memproduksi hormon dan juga sperma untuk membuai betinanya dan ternyata ukuran atau volume testis itu semakin meningkat semakin besar seiring dengan semakin besarnya ukuran hidung selain itu rasio hidung pada bekantan itu rasio hidung terhadap wajah bekantan semakin meningkat itu ternyata jumlah betina dalam kekuasaan dalam grupnya itu juga semakin banyak jadi semakin proporsi hidungnya semakin besar itu jumlah betina yang ada di kelompoknya itu juga semakin banyak kemudian rasio hidung terhadap wajah juga berpengaruh terhadap ada kecenderungan meningkat jika badannya juga meningkat itu yang menyebabkan bahwa besarnya hidung bekantan itu menunjukkan tingkat kejantanannya dalam kelompok tingkat penguasaannya terhadap betina yang ada di kelompoknya kemudian keinginan yang lain adalah hidung itu selain untuk menunjukkan tingkat dominansi terhadap betina juga berfungsi mengeraskan suara analoginya adalah seperti trompet trompet itu pasti yang depannya itu besar atau lebar itu adalah salah satu strategi untuk meningkatkan frekuensi suaranya dan berdasarkan hasil penelitian tahun 2011 itu menunjukkan bahwa frekuensi suara bekantan jantan itu sangat tinggi sampai 5,4 kilo hertz sebagai perbandingan suara normal manusia itu hanya berkisar antara 158 hingga 221 hertz dan fungsi dari suara yang tinggi ini adalah salah satu berfungsi untuk menjaga atau mengkoordinasikan anggota kelompoknya sebagai alarm atau peringatan pada anggota kelompoknya pada saat terjadi ancaman ada bahaya dan sebagainya dia akan mengeluarkan suara yang keras sehingga bisa didengar dibahami oleh anggota kelompoknya karena ada bahaya mengancam ada pemburu datang atau orang asing yang datang ada pemangsa yang datang maka jantan itu akan mengeluarkan suara yang keras selain untuk berusaha mengusir gangguan tersebut itu sekaligus untuk memberikan peringatan untuk anggotanya agar waspada dengan bahaya yang datang itu keunikan suara dari hidung keunikan yang lain adalah sistem pencernaannya sistem percanaan bekantan itu berbeda dengan monyet kebanyakan seperti monyet ikor panjang orang hutan itu berbeda dengan bekantan lebih mudahnya adalah pencernaan bekantan itu mirip dengan ruminansia ruminansia itu adalah kelompok kayak sapi kayak kambing karena memang sumber makan dari bekantan itu adalah ada daunan sama dengan kambing yang makan daun sapi yang makan daun dan bekantan juga makan daun maka pencernaannya mirip dengan ruminansia lambungnya itu terdiri dari beberapa ruang beruang-ruang dan ukurannya besar beruang-ruang untuk mencerna makanannya karena daun itu kaya dengan serat nah serat itu sangat sulit untuk dicerna dan juga mengandung tanin yang tinggi sehingga untuk mencernanya bekantan harus mempunyai pencernaan yang tidak biasa dia beruang-ruang dan ukurannya besar nah ukurannya besar dibandingkan dengan satwa primata pemakan daun lainnya yang jenis-jenis satwa primata pemakan daun lain itu volumenya hanya sekitar ini 4.000 3.000 nah bekantan volumenya hingga 8.371 cm kubik volumenya jadi memang besar itu mungkin terkait dengan bodi badannya yang cukup besar hingga pencernaan juga harus besar kemudian kita sering melihat bekantan itu perutnya itu terlihat besar kayak kembung kadang kalau mirip bunting hamil bunting kenapa perut bekantan itu nampak seperti itu nampak besar terus apa ya apa isinya sebenarnya di dalamnya adalah ada bakteri dan bakteri itu menghasilkan gas waktu terjadi fermentasi jadi bakteri di dalam perut bekantan itu membantu fermentasi makanannya jadi karena makanannya daun sehingga sulit dicerna maka bekantan memiliki strategi untuk bagaimana makanannya itu bisa dicerna dengan mudah yang pertama adalah lambungnya beruang-ruang kemudian ukuran pencernaannya itu besar kemudian di dalam pencernaannya itu ada bakteri yang akan memfermentasi makanan tersebut yang masuk tersebut dia juga memiliki kelenjar madibula yang besar kelenjar madibula itu penghasil enzim apa ya zat kimia istilahnya zat kimia kalau di lambung kita mungkin asam lambung kalau dia dari kelenjar mandibulanya menghasilkan enzim enzim itu juga membantu mencerna makanannya nah belum cukup dengan strategi itu untuk mencerna makanannya bekantan ternyata juga melakukan memamah memamah dia itu seperti sapi kambing itu waktu paginya dia makan kemudian siangnya dia beristirahat nah waktu dia beristirahat itu dia melakukan remastikasi atau mengunyah ulang makanannya jadi bekantan akan mengeluarkan makanannya yang dia makan tadi dia keluarkan ke mulutnya kemudian dikunyah lagi sampai halus kalau sudah halus baru dia akan telan kembali itu sudah jadi di bekantan itu adalah strategi dan keunikan bekantan terkait sistem pencernaannya kemudian terkait dengan bioekologinya dia hidup di mana ada dua tipe habitat bekantan tipe utama yang pertama adalah di hutan riparian hutan riparian itu adalah hutan yang ada di tepi kiri kanan sungai itu adalah hutan riparian kemudian yang dua adalah di hutan mangrove hutan bakau kemudian ada juga di hutan rawa baik itu arawa air tawar maupun arawa gambut nah disamping habitat habitat utama tersebut bekantan juga pernah dilaporkan ada di hutan hutan di tero karmase hutan kerangas hutan rawa galam hutan karet hutan bukit kapur atau kars dan sebenarnya semuanya itu masih berasosiasi atau berhubungan dengan perairan atau apakah habitatnya itu dekat dengan sungai dekat dengan danau dengan rawa dengan pantai yang jelas dia berdekat dengan sumber air kemudian habitat bekantan berada di tepi sungai kenapa dia memilih di tepi sungai kemudian dia tidur di tepi sungai jadi bekantan akan tidur mencari pohon tidur itu selalu di tepi sungai pada malam hari dia tidur di pohon di tepi sungai kemudian kalau siang dia akan masuk ke dalam hutan kemudian sore dia akan kembali ke tepi sungai untuk mencari pohon tidur berikutnya beberapa alasan kenapa bekantan itu tidur di pohon yang ada di tepi sungai salah satunya adalah dia untuk kewaspadaan terhadap predator pemangsa dia karena di tepi sungai pohon di tepi sungai dia memiliki pandangan yang luas terbuka sehingga setiap ada gangguan yang datang dia akan cepat untuk mendeteksinya dia cepat mengetahuinya pandangannya kemudian juga antisipasi dari serangan pemangsa predator darah terutama predator bekantan itu salah satunya adalah macan dahan nah kalau ada macan dahan akan menyerang bekantan maka bekantan akan segera meloncat ke seberang sungainya dan dia akan melarikan diri itu untuk menyelamatkan dirinya agar cepat menghindar dari predator darah kemudian apa saja sumber pakannya sumber pakan bekantan utamanya adalah daun bahkan penelitian di Malaysia melaporkan bahwa sedikitnya ada 188 jenis tumbuhan yang dimakan bekantan selain daun utamanya yang sering disukai adalah daun muda selain itu juga dia makan bunga kemudian dia makan buah yang mentah dan sedikit serangga kenapa dia memakan buah mentah nah ini sangat terkait dengan pencernaannya tadi jadi dalam pencernaan bekantan proses pencernaannya itu terjadi lambat pelan-pelan nah jika dia memakan buah matang atau masak itu kadar glukosanya tinggi sehingga jika dia makan buah yang masak dan glukosanya tinggi proses pencernaannya itu sangat sehingga dia akan mengganggu sistem perencanaannya bahkan dia menjadi kembung sangat kembung dan itu bisa fatal bisa mengakibatkan kematian sehingga di beberapa tempat tempat wisata atau tempat penangkaran di taman safari atau kebun minatang bekantan akan diberikan buah-buah yang mentah pisang juga mentah karena sistem pencernaannya beda dengan monyet ekor panjang dia akan memilih buah yang masak kemudian biologi pemangsanya pemangsanya adalah macandahan yang pernah dilaporkan adalah macandahan dan juga buaya supit namun semping itu ada berapa potensial pemangsa diantaranya adalah buaya muara kemudian biawa dan juga burung elang seperti ini haliatus leuka kaster ini elang laut ini potensial pemangsanya jadi potensial ini memang belum pernah dilaporkan secara oleh para peneliti tapi ini punya potensi untuk mengancam hidup bekantan secara alami kemudian dari biologinya terkait kelompok bekantan pada dasarnya kelompok bekantan itu adalah one male group one male group itu dalam satu kelompok itu hanya ada satu jantan dewasa dan beberapa betina dewasa dan juga anak-anaknya baik anak-anak yang jantan maupun betina jadi one male group itu hanya satu jantan dewasa kemudian ada juga yang kelompok all male group all male group ini terdiri dari semuanya jantan mulai dari yang dewasa remaja bahkan ada yang anak ini jadi kalau Bapak-Bapak sekalian melihat dalam satu kelompok itu jantan semua memang kondisinya memang ada yang kelompok jantan semua kemudian peranan dari bekantan peranan pertama dari ekologi ternyata bekantan juga punya potensi untuk menyebarkan biji menyebarkan tumbuhan di dalam hutan hal itu ditunjukkan dari hasil penelitian Matsuda tahun 2013 bahwa dia melakukan penelitian dia mengumpulkan kotoran-kotoran bekantannya kemudian dia saring semua kemudian dia lihat isinya apa saja dan ternyata dia menemukan beberapa biji tumbuhan dalam kotoran bekantan dan ternyata 33% dari biji yang ada di dalam kotorannya itu kondisinya masih utuh karena masih utuh sehingga punya potensi untuk tumbuh ini peran bekantan untuk dalam istilahnya adalah untuk regenerasi hutan jadi seperti ini jika suatu pohon itu menghasilkan buah atau kemudian biji kemudian bijinya jatuh di bawah pohon indoknya itu seringkali tidak bisa tumbuh karena tertutup tajuk atau karena ada naungan dan sebagainya maka peran bekantan disini adalah dia makan buah atau bijinya dia telan kemudian dia pergi jauh dari pohon indok tumbuh pohon tadi kemudian dia berkijau kemudian dia buang kotorannya di tempat lain mungkin tempatnya lebih sesuai lebih terbuka cahaya matahari tersedia kemudian tumbuh di tempat lain dan sehingga tumbuhan akan menyebar ke dalam seluruh kawasan hutan tersebut dan dari penelitian tersebut ada dua jenis tumbuhan yang terkandung di dalam kotoran bekantan itu ada antidesma dan juga nauklea sebenarnya banyak juga jenis fikus bicipis fikus yang ada di kotoran bekantan kemudian yang kedua terkait ekologi adalah bekantan termasuk spesies payung spesies payung itu adalah jika kita melindungi dan menjaga bekantan dan habitatnya maka jenis satwa dan tumbuhan yang ada di bawahnya yang lebih kecil yang ada di lantai hutan dan sebagainya itu ikut terlindungi sehingga kalau bekantan itu kita jaga kita lestarikan satwa-satwa yang ada di dalam habitatnya seperti monyet kor panjang tumpai babi hutan burung-burung air dan sebagainya kemudian burung-burung raja udang dan sebagainya yang ada di habitat sekitarnya itu akan ikut terlindungi nah kenapa bekantannya menjadi spesies payung yang pertama karena tubuhnya besar nah tubuh yang besar ini memerlukan pakan yang banyak sehingga di dalam habitat bekantan harus tersedia pakan bekantan yang banyak kemudian bekantan adalah jenis arboreal arboreal ini adalah dia beraktivitas sebagian besar waktunya itu dihabiskan di atas pohon sehingga untuk bergerak antara pohon yang satu yang lain pohonnya harus tersambung sehingga hutan yang harus kita jaga pohon-pohonnya harus relatif rapat dan tajuknya terhubung sehingga bekantan bisa bergerak melalui pohon-pohon tersebut kemudian yang ketiga adalah jelajah wilayah jelajah pergerakan bekantan itu luas bahkan ada penelitian sampai 200 hektare karena lebih luas sehingga tumbuhan dan satwa yang ada di habitat bekantan itu juga banyak sehingga kalau kita mempertahankan habitat bekantan hewan-hewan yang ada di wilayah yang luas jelajah bekantan itu akan terlindungi juga dan habitat bekantan di habitat hutan riparian habitat mangrove itu adalah habitat satwa liar yang cukup tinggi cukup banyak jumlahnya sehingga itulah yang mendasari bahwa dengan kita menjaga dan melindungi bekantan dan habitatnya maka banyak spesies selain tumbuhan maupun satwa yang akan ikut terlindung itu yang disebut spesies lain kemudian peranan bekantan adalah secara sosial budaya dan wisata bekantan yang endemik di Borneo dia memiliki penampilannya unik yang nyentrik yang berbeda dengan satwa primata lainnya itu banyak memberikan inspirasi bagi masyarakat lokal masyarakat secara umum menginspirasi untuk menjadikannya suatu hal budaya atau kondisi logo dan sebagainya jadi kalau kita yang paling terkenal adalah dunia fantasi terutama rekreasi yang cukup terkenal dia menggunakan begantan sebagai simbol atau logonya logo dunia fantasi itu menjadi suatu ikon dan juga begantan juga menjadi satwa maskot provinsi Kalimantan Selatan sekarang sudah ada patung begantan di Kalimantan Selatan kemudian di Brunei juga memberikan inspirasi untuk menjadikannya gambar atau lukisan di koin kemudian di perangku kemudian menjadi gambar medali di Brunei Internasional Marathon kemudian kalau di Indonesia ada namanya polisi khusus kehutanan atau sports itu dia menggunakan logo atau simbol begantan meskipun sebenarnya logo yang digunakan tidak kurang tepat ya ini bukan menggambarkan begantan sebenarnya tapi yang dimaksudkan adalah ini adalah gambar begantan itu peran sosial kemudian peran wisata banyak sekali yang menggunakan begantan sebagai obyek wisata karena memang daya tariknya yang cukup tinggi warnanya yang jereng yang cerah hidungnya yang ekstotik yang besarnya luar biasa besar kemudian dia atraktif meloncat-loncat di atas pohon dan sebagainya itu adalah suatu daya tarik untuk wisata ditarakan mungkin yang terkenal adalah KKMP Kawasan Konservasi Manggrove dan Begantan itu cukup terkenal ada di tengah kota mudah dicangkau dan mudah dijumpai di sana ada beberapa tempat lain seperti di Manggrove Center di Walehbapan ada wisata untuk susur sungainya menyusuri sungai kemudian melihat kantan di Manggrove yang beropi sungainya dan sebagainya dan ini mengantarkan mendapatkan kalpataru untuk pengelolanya kemudian ada juga di Sungai Hitam di Kuala Sambulja di sana juga ada Begantan aksesnya juga dekat dari salam raya juga menyajikan wisata susur sungai di sini dan saya pernah sejak tahun 2005 saya sudah penelitian di sini dan Alhamdulillah sampai sekarang wisata sudah dikembangkan oleh masyarakat sekitarnya dan menyajikan beberapa potensi wisata di sana kemudian di Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan ada daerah ekowisata untuk Begantan menyusuri sungai juga kemudian ada taman wisata alam Pulau Pakut juga cukup terkenal di sana jalurnya juga sangat dekat dengan akses jalan raya kemudian terkait dengan perlindungan Begantan sejak zaman penjajahan sebenarnya sudah masuk sebagai satwa yang dilindungi kemudian pada saat masa kemerdekaan diperkuat lagi dengan status perlindungan Begantan dengan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang pengawitan jenis tumbuhan dan satwa salah satunya adalah perlindungan Begantan kemudian lampiran dari peraturan pemerintah ini diperbarui melalui Permen LHK nomor 2 P20 dan direvisi lagi Permen LHK nomor 105 tahun 2018 kemudian status konservasinya secara internasional Begantan termasuk endangered species terancam punah menurut red list atau daftar merah IUCN kemudian status perdagangan internasional termasuk dalam site appendix 1 ini menunjukkan bahwa Begantan itu dilarang diperjual belikan secara nasional maupun internasional ini dilarang kemudian apa saja upaya konservasi untuk konservasi Begantan jadi sudah ada dokumen serak serak itu adalah dokumen strategi dan rencana aksi konservasi jadi ini adalah panduan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan aksi konservasinya sebenarnya banyak serak tapi salah satunya adalah untuk serak itu ditujukan untuk masing-masing satu spesies dan serak Begantan itu sudah ada sejak tahun 2013 ini adalah panduan bagaimana strateginya untuk melakukan konservasi untuk melestarkan Begantan kemudian ada upaya konservasi yang lain di Kalimantan Selatan ada Begantan Besky Center yang dikelola oleh sahabat Begantan Indonesia Mereka melakukan penyelamatan bekantan-bekantan yang nyasar ke pemukiman ke kota ke peladang pendudul dan sebagainya Mereka memindahkan atau mengamankannya kemudian melepas seliarkannya di tempat yang aman Kemudian upaya konservasi yang lain adalah beberapa kawasan konservasi itu adalah habitat bekantan dan itu sudah dilindungi sebagai Taman Nasional diantaranya ada di Taman Nasional Putai ada Taman Nasional Bangau ada Taman Nasional Tanjung Putih ada di Taman Nasional Gunung Palung dan di Taman Nasional Danau Sentarung selain itu ada di Cakar Alam ada di Teluk Adang Teluk Apar di Muara Kaman Sendulang Muara Kendawangan Kararawen Gunung Kentawan Gunung Teluk Pelumpang dan Pulau Kaken Kemudian di Tahura juga ada di Tahura Sultan Adam dan Tahura Bukit Suwarto ada juga di Taman Wisata Alam Pulau Kembang dan Pulau Bakut dan di Suwaka Merkesatwa Lamandau Laihari Tanah Laut dan Kuala Lumpa Banyak konservasi yang lain adalah adanya sekarang itu adanya kawasan konservasi esensial dan ini sering kita dengar kawasan konservasi esensial atau KEE kawasan ekosistem esensial adalah ekosistem yang berada di luar kawasan konservasi jadi selain yang saya sebutkan di slide sebelumnya yang secara ekologis penting bagi konservasi kandekaragaman hayati yang mencakup ekosistem alami maupun buatan yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan jadi bekantan itu sebagian besar adalah berada di luar kawasan konservasi kalau di dalam kawasan konservasi pengelolaannya pengamannya sudah jelas ada balai taman nasional balai taman nasional balai konservasi medaya alam itu yang bertanggung jawab untuk mengamankan dan yang jadi masalah besar adalah yang berada bekantan yang berada di luar kawasan konservasi itu yang jadi masalah sehingga muncullah kawasan ekosistem esensial ini adalah bagaimana mengelola melestarikan menjaga kawasan ekosistem esensial itu sehingga tetap menjadi habitat satwa satwa-satwa dilindungi yang penting dengan baik dan di Kalimantan Timur itu sudah ada SK gubernur Kalimantan Timur terkait kawasan ekosistem esensial baik yang sudah ditetapkan maupun yang masih indikatif yang sudah ditetapkan beberapa kawasan ekosistem esensial yang di dalamnya itu melindungi pekantan itu diantara adalah KEE mensangat sui itu sudah ditetapkan kawasan ekosistem esensialnya selain itu kawasan ekosistem esensial yang indikatif yang masih belum ditetapkan itu adalah di data brau masih indikatif yang ada habitat bekantannya kemudian di Teluk Balipapan yang warna merah adalah indikatif kawasan ekosistem esensialnya dan ini sangat penting karena berada di sekitar calon IKN sehingga beberapa kali saya juga diminta untuk berbicara masalah strategi upaya konservasi bekantan di Teluk Balipapan yang berada di sekitar IKN kemudian ada di Makalihat pesisir di Rahkars tapi yang di pesisirnya itu habitat bekantan juga kemudian habitat ibis karau sebenarnya tujuannya adalah untuk melindungi ibis karau tapi di dalamnya juga ada habitat bekantannya dan Osma yang melintang ini juga habitat bekantan juga kemudian Teluk Sangkulira juga menjadi ekosistem esensial yang penting kemudian Delta Mahkam ini Delta Mahkam ini menjadi ekosistem yang penting atau ekosistem esensial dan disini banyak habitat dari bekantan dan upaya konservasi yang sangat penting terutama untuk perlindungan yang berada di luar kawasan konservasi adalah peranserata masyarakat masyarakat bisa terlibat dalam kegiatan ekowisata sehingga bisa memberikan penyekatan tambahan bagi masyarakat baik dari ekowisatanya pun maupun penunjang ekowisatanya kemudian yang kedua adalah perlu dilakukan pemberdayaan lokal dalam melibatkan masyarakat itu ini adalah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Blue Power Selama Healthy tentang pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitar abitan bekantan dengan pemberdayaan masyarakat itu mereka bisa membuat produk makanan yang bersumber dari lingkungan sekitar mereka dengan begitu mereka akan menjaga habitat bekantan dan juga mereka mendapatkan keuntungan atau pendapatan tambahan dari pemberdayaan lokal dari potensi lokal yang ada di sekitarnya kemudian nilai tambahan meningkatkan nilai tambahan setelah dilakukan pelatihan pemberdayaan lokal dari masyarakat kemudian itu bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat lokal ini adalah salah satu produk yang dihasilkan oleh masyarakat di kampung batu-batu dia memberi namanya sirup tinart ini adalah sirup yang berasal dari buah mangrove sebuah mangrove yang jenis sonerati sonerati akasularis yang menghasilkan ini dan waktu saya datang ke sana mereka menunjukkan produk-produknya mereka bercerita sudah didistribusikan kemana saja dan ternyata akhir-akhir ini mereka sudah memasuk ke penjualan online ini saya temukan di satu situs penjualan online dan Bapak Ibu juga bisa melihatnya nanti produk ini ada di situs online ini adalah memberi masyarakat dan untuk menutup materi presentasi ini bahwa habitat penggantan sebagian besar yang berada di luar kawasan konservasi kemudian konsep pengelolaan kawasan ekosistem esensial diambil dan bekantan itu perlu dilakukan dengan multi stakeholder melibatkan berbagai pihak untuk mengelolahnya kemudian pelibatan serta peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat perlu ditingkatkan untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal sehingga kuat terakhir yang ingin saya sampaikan adalah kita bisa bersama-sama berbagi ruang berbagi makanan dan berbagi kehidupan yang lebih baik dengan pekanan demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati